cara cek b-checking di UJK online terbaru ya atau cek slik UJK jadi kalian cukup mengetikkan saja disini untuk yang namanya cek UJK cek UJK kita pilih cek UJK slik online ya atau UJK IDEPKU di sini UJK IDEPKU seperti ini nanti akan muncul seperti ini jadi kita langsung saja untuk mengecek b-checking kita atau slik UJK kita apakah kita pernah membuat kesalahan atau kita pernah membuat angstron kita terlambat dan kita di-breaklist oleh atau jelek di b-checking langsung saja ya kita klik di bagian klik saja IDEPKU OJK dan untuk tampilan awalnya itu seperti ini ya kita tunggu sebentar nah untuk tampilan awalnya seperti ini selamat datang di aplikasi permulaan informasi db-check UJK ya langsung saja ya disini ada pilihan pendaftaran dan status layanan kita pilih saja di bagian pendaftaran ya karena kita mau mendaftar dulu ya setelah seperti ini ada beberapa tulisan ya untuk perintah yang harus kalian lakukan yaitu ada tulisan pilih pendaftaran tulis saja nah disini ada tulisannya kalian itu sebagai badan usaha debitur meninggal dunia atau perseorangan ya kalau perseorangan pilih saja di bagian perseorangan terus di bawah ada tulisan kewarnegaraan debitur kalian itu sebagai negara apa ya asing atau WNI kalau WNI kita klik WNI terus untuk pilih jenis identitas kalian harus masukkan KTP kalian ya pastikan untuk nomor KTP kalian benar ya tidak salah ya ini penting sekali kalau salah nanti tidak bisa ya contoh disini saya akan memasukkan sebuah KTP ya disini ya nomor identitas debitur kita klik KTP nanti klik di bawah nah disini kalian bisa satu muka saja untuk nomor KTP kalian ya saya akan masukkan dulu untuk nomor KTP saya misalkan terus kita tunggu sebentar ya jadi nanti setelah kita cek nanti kita bisa mengetahui ya apakah kita mempunyai keterlambatan di pembayaran B-checking kita setelah sudah di bawah ada tulisan untuk capce bisa kalian masukkan kodenya ya supaya untuk melanjutkan verifikasinya kita klik guruf besar muruf kecil suruh besar kita klik di bagian selanjutnya nah nanti tulisannya akan seperti ini apakah anda yakin makan pre-registrasi dan kalian bisa cek nomor KTP kalian apakah benar kalau benar kalian klik iya nanti otomatis oh ini ada yang salah ya capce ada yang salah kita ulangi lagi ya kalau disini kalian tidak bisa melihat dengan bisa kalian ganti kita ganti ya nah ini kita coba masukkan ya E I A kecil J B kita lanjut ya masih salah lagi ya ini yang agak sulit ini ya pendaftaran di capca ini kita klik selanjutnya oh ini kita diberi waktu ya kita tulisan setelah melipi kotalan kami maka mereka tidak butuh ternyata kotanya sudah penuh ya jadi kita bisa mendaftar di jam 6 sampai kota terpenuhi terus pukul 9 terpenuhi terus buka lagi di jam 3 sampai kota jadi jam 3 ini jam 3 ya jam 3 sudah tutup ya terus pukul 7 sama dengan kota terpenuhi jadi silahkan kalian bisa daftar melalui di jam 9 ini sudah tutup ya ternyata ya sudah jam 3 silahkan kalian bisa daftar melalui dari jam buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore gitu ya jadi saya tidak bisa meneruskan pendaftarannya jadi sangat mudah kok nanti kalian kita selanjutnya nanti biasanya kita suruh mengisi nama ibu kandung nama lengkap kita usia kita gitu kok kita cuma mengisi identitas kita saja nanti ikuti saja untuk alurnya ya disasarkan kalian bisa mendaftar di jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya jadi seperti itu ya bisa kalian coba besok ya mungkin ya nanti coba daftar ya mungkin itu saja ya karena waktunya sudah terbatas dari pihak UJK saya tidak bisa masuk karena jurnal sudah terlambat sudah tutup ya semoga itu saja dan terima kasih terima kasih sudah menonton